Halo guys it's me Gionochi di video kali ini gua mau sharing tempat grinding Paladin di level 80 plus oke di sini gua ngehand karat karat ini ngedrop frozen heart frozen heart ini harganya masih lumayan jadi daripada gua gua pikir daripada gua ngehandi pang yang levelnya cepet naiknya tapi enggak ada zeni enggak ada dropannya jadi gua cari alternatif ke sini deh di sini gua bandingin XP itu cuman beda seribu aja walaupun jadi penalti ya gua di karat ini penalti karena pindah karat ini level 116 nah gua bandingin XP sama pang itu per monsternya itu cuman beda 10 cuman beda 1000 masih sama kayak pang elemen angin dia tipe demon dan berukuran sedang medium nah damage segini ini 65600 ini gua hasilkan dengan ATK 2116 ATK ini gua dapetin dari makan-makan cooking ya masakan-masakan bintang 3 yang nambah attack 30 jadi gua makan 6 nambah 180 dibantu dengan disk B str dan great nature pastinya status gua gua kasih lihat juga buat temen-temen ya buat referensi mungkin atau buat perbandingan di sini str299 desgo tadinya total 60 cuman ini karena bonus-bonus dari job jadi nambah sekian lah ya terus fit gua 58 nanti juga kalau gua naik-naik level ya bakal gua lariin ke fit semua dan nantipun kalau fit gua udah 99 mungkin gua baru bikin jadiin hybrid untuk bisa main silbumerang dan silcen ya untuk saat ini enggak gua pakai lah silbumerangnya terus untuk equipnya gua pakai plus 8 sen spear dengan engan dengan enhance 88 dan engan moranya attack plus 35 dan ada juga tambahan atribut yang lainnya terus bajunya gua pakai tight nggak gua upgrade kedua karena nah mahal banget jadi gua lihat kemarin itu kalau di upgrade dia butuh segini ya Hai 1.700.000 ini karena gua mu sempet ngehan-ngehan dapat royal jelly ya dan royal jelinya juga turun nih Hai jadi daripada gua upgrade taxnya nak dapat 2% jadi gua memilih untuk bikin ini gua crafting sendiri gua juga ada bahan-bahannya beberapa jadi enggak terlalu mahal Hai gua crafting ini jadi lebih menghemat ya jadi gua kemarin cuma keluar duit 2 jutaan keluar Zaini 2 jutaan gitu Hai terus siapnya pakai mirror shield pastinya dia teman-teman udah pasti tahu pasti ini apa nambah damage 15% untuk silcen dan selbumerang Hai terus jubahnya gua pakai engan cap ada engan ada engan moranya atk plus 17 dan yang lain juga HP plus 2% stone resistant plus 2,3 sepatunya gua masih pakai like sensus ini ada engan moranya atk plus 11 dan ada bonus yang lainnya juga di sini gua cuman fokusin ke atknya aja ya karena ini kan bukan MVP enggak perlu resist-resist yang lainlah dan aksesorisnya gua pakai plus empat dokter glove yang gua bikin sendiri ini atknya plus 9 dan hit plus 12 ini lumayan nambah-nambahin hit untuk pvp mungkin kan tapi kayaknya nanti kalau untuk pvp gua bakal ganti deh aksesorisnya aksesoris kedua gua pakai plus empat frozen rose ring Hai di sini enggak ada ada engan mora yang nambah atk ya cuman nambah hit 14 fleet 6 magic defense 15 tapi lumayan lah ini plus empat itu tadi juga plus empat dan engan 65 engan nambah ya atk 26 Hai kepalanya gua pakai cat ear beret atk plus 5% dan nggak ada engan memang engan terus matanya gua pakai naik aira atk plus 10 Hai mulutnya gua nggak pakai apa-apa dan tasnya masih Eden Timbeck lari ke skill Hai di skill ini gua ambil yang nambah-nambah atk semua ya bass lima Magnum break lima tahun 10 and your 10 increase recuperatifnya 10 di skill crusader gua ambil skirmes dari 10 Cavalry combat lima Cavalry Mastery lima sil chart lima dan autoguard 10 pastinya sil chain gua 10 juga terus di skill Paladin gua nggak ngambil sama sekali silbumerang Hai refleksinya 10 blitznya lima retribution retribution 10 retribution ini nambah atk 50 dan menambah damage ke andet dan dimen itu 10% dan sisa skill-nya golerin ke faith Hai Oke untuk runya disini gold medal gua nggak banyak karena memang gua mainnya itu telat ya telat seminggu atau dua minggu jadi gold medal gua baru 43 ini jadi gua baru bisa ambil satu single best damage dari silcenya yang nambah 10% dan untuk nyampe ke sini gua butuh tiga lagi bucuman butuh tiga lagi sebenarnya Oke jadi ini buat gue tarik ke situ Hai nah sisanya karena memang belum nyampe juga jadi sisanya ini gua masuk masukin ke yang nambah atk nambah Rifle attack hai 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 selamat menikmati buat teman-teman yang runenya sudah cukup pasti bakal lebih mudah untuk mencapai damage kayak gitu ya so jadi kurang lebih kayak ginilah untuk runenya nah teman-teman dengan stamina yang terpakai 213 ini gua udah dapetin 311 biji ya hampir sejuta kalau terjual semua dipotong pajak oke sampai situ aja ya seri singkat gua kalau gua agak terbata-bata gua sorry sorry banget karena gua unscripted gak baca script gak baca naskah dan pastinya teman-teman kalau suka boleh like share komen subscribe pastinya ya sekian dulu dari gua Jonoci salam prisai terbang dadah